Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Dan pembahasan kali ini kita akan mencoba membuat berbagai macam sudut Dengan cepat dan mudah Dengan mengetahui teknik ini Untuk membuat sudut tumpul Seperti ini Seperti ini Bahkan pada teks Bahkan pada logo Contohnya logo Apple ini Itu akan sangat mudah sekali teman-teman Biasanya kalau kita membuat sudut tumpul seperti ini Itu kita menggunakan beberapa langkah Dengan mengetahui teknik ini Untuk membuat sudut tumpul seperti ini Itu akan sangat mudah sekali Sebenarnya teknik ini adalah teknik tersembunyi dari Corel Dan ini adalah teknik dasar Cuma jarang digunakan Karena mungkin menunya yang tersembunyi Biasanya kalau untuk membuat sudut tumpul pada sebuah kotak Itu menggunakan shape tool Yang juga memiliki tiga model sudut seperti ini Nah disini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan Tiga model sudut ini dengan cepat dan mudah Dan untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di tutorial1.com di blog saya Nah ini penjelasan secara teorinya teman-teman Nah ini Oke untuk menampilkan kelompok corner Atau jendela corner seperti ini Di menu windows Docker Pilihnya yang ini Fillet Scale off Sama chamfer Nah ini teman-teman Langkah-langkahnya secara teori Bisa membuat seperti ini Membuat segitiga seperti ini Terus menumpulkan Seperti ini hasilnya Kalau membuat logo apple Hanya buat seperti ini Nanti hasilnya seperti ini Kita tumpulkan sudut-sudutnya Kalau pada text Terus textnya yang seperti ini Ini textnya tipenya areal black Biasanya kita tumpulkan sudut-sudutnya teman-teman Kita tidak perlu lagi mencari Jenis font yang Sudutnya tumpul seperti ini Nah itu penjelasan secara teori teman-teman Cukup singkat Oke langsung saja Penjelasan secara detailnya Akan saya sampaikan melalui video ini Sebelum kita praktek bagaimana cara menggunakan Tiga model sudut ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Dan jangan lupa bantu share-nya Baik teman-teman Saya buka Corel Pertama kita akan mengaktifkan jendela Corner-nya Cara mengaktifkannya Itu disini teman-teman Windows Docker Pilihnya disini Fillet Scale of Chamber Nah ini teman-teman Nah ini yang kita gunakan Kalau biasanya Kalau kita membuat sudut tumpul Pada sebuah kotak Pada kotak begini Itu kita tinggal mengaktifkan Shape Tool Tumpul kan teman-teman ya Tinggal mengatur disini Ini Sama ini Sama jendelanya Cuma kalau lewat jendela sini Pengaturannya lebih banyak Lebih mudah Teman-teman Nah Kalau pada kotak Sangat mudah Tapi kalau kita Membuat sudut tumpul Pada sebuah Text Itu akan sangat Susah Ada beberapa langkah Yang harus kita lakukan Atau pada Objek Bintang misalkan Bintang begini Kalau kita menggunakan Shape Tool Itu hanya bisa Menggeser-menggeser Seperti ini aja Seperti itu Atau pada Polygon Pada Polygon Yang bentuk sudutnya Banyak misalkan Nah begini Itu agak susah Mengaturan teman-teman Nah Tapi dengan Menggunakan Ini Jendela corner Yang ada di sebelah kanan ini Untuk pengaturan Sudut-sudut tertentu Yang ingin kita tumpulkan Akan sangat mudah Sekali teman-teman Oke Kita lanjut ya Kita akan Praktekan Saya delete aja Saya akan Membuat Sudut tumpul Pada Bintang ini Pone Saya tebalin deh Saya besarkan Oke teman-teman Untuk Radiusnya disini Teman-teman Bisa menggunakan Senti Atau mili Tinggal diganti Disini teman-teman Nah ini Dia berubah Jadi mili Kalau teman-teman Sukanya senti Kita ganti Ke senti saja Oke Saya menggunakan senti Aja Gak apa-apa Sebelum sudut ini Ditumpulkan Objeknya Objek ini Harus di Convert dulu Menjadi Kurpa Caranya Klik kanan Convert to Kurpa Atau Control key Pada keyboard Oke ya Jadi Objek Apapun Seperti Text Seperti Polygon Itu harus di Convert dulu Menjadi Kurpa Klik kanan Convert to Kurpa Setelah Di Convert menjadi Kurpa Baru Pointer kita ini Kita rubah Menjadi Shape tool Untuk Menumpulkan Sudut Tertentu Kita seleksi Dulu Titik Sudutnya Seperti ini Baru Kita Masukkan Disini Misalkan Radusnya 0,1 Baru Kita Apply Nah Ini Tumpul Kecil Tumpulnya Oke Kalau misalkan Ingin Dibesarkan Tumpulnya Kita Control Z Dulu Ini teman-teman Baru kita Seleksi Ulang lagi Misalkan Disini Saya Masukkan Tiga Misalkan Baru kita Apply Tumpul Seperti ini Teman-teman Untuk Yang lainnya Sama Seleksi dulu Baru Apply Seleksi dulu Baru Apply Kalau Misalkan Ingin Beberapa Titik Seleksinya Dua Begini Seleksi dua Gini Baru Di Apply Kalau Yang ini Sudut ini Mau Ditumpulkan Berarti Kita Seleksi Semua Seperti Ini Baru Di Apply Seperti ini Sudah Tumpul Kalau Kita Menggunakan Teknik Di Luar Ini Secara Manual Akan Sangat Lama Sekali Teman-teman Membuat Sudut Seperti Ini Gimana Mudah Bukan Oke Yang Bintang Gak Ada Masalah Atau Sudut Sudut Tentunya Mau Dirubah Seperti Ini Teman-teman Saya Ctrl Z Nah Gini Atau Teman-teman Mau Sudut Lain Bukannya VLED Atau Pilihnya Yang Scale Up Seleksi Dulu Baru Pilihnya Scale Up Ini Kayak Gini Berubahnya Kalau kita Apply Hasilnya Seperti Ini Misalnya Tinggal Seleksi Seperti Ini Yang Satu Senti Teman-teman Nah Begini Buatnya Seperti Ini Hasilnya Tinggal Sesuaikan Dengan Keinginan Oke Saya Rasa Ini Gak Ada Masalah Berikutnya Pada Polygon Polygon Saya Pilih Polygon Saya Seleksi Begini Dengan Menekan Control Biar Sama Sisi Terus Saya Tambahkan Jadi Begini Jadi Lima Sisi Jangan Lupa Di Convert Klik Kanan Convert Atau Control Key Pada Keyboard Rubah Pointer Menjadi Pick Tool Nah Ini Kita Seleksi Seperti Ini Klik Disini Ini Seperti Ini Hasilnya Kita Rubah Yang Ke Fillet 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 Kita Buat Misalkan Satu Centi Kita Play Hasilnya Seperti ini Sudutnya Tumpul Tinggal Seleksi Begini Satu Dua Dua Titik Baru Di Play Ini Begini Juga Baru Di Play Hasilnya Sudutnya Tumpul Sangat Mudah Kan Teman Teman Dengan Menggunakan Ini Jendela Corner Ini Sudah Jadi Kita Singkirkan Kita Kecilkan Singkirkan Tidak ada Masalah Berhatikan Berikutnya Bentuk Poligon Yang Lainnya Dengan Tiga Sudut Misalkan Saya Buat Seperti Ini Saya Balik Saya Balik Oke Setelah Dibuat Objeknya Jangan Lupa Di Convert To Kurpa Klik Kanan Convert To Kurpa Rubah Pointer Kita Menjadi Shape Tool Setelah Kita Rubah Menjadi Shape Tool Baru Titiknya Yang Mana Ingin Kita Tumpulkan Saya Ingin Modelnya Adalah Chamber Ini Terus Saya Seleksi Di Sini Saya Apply Hasilnya Begini Saya Seleksi Begini Saya Apply Hasilnya Begini Seperti Model Berlian Seperti Teman Teman Gimana Mudah Bukan Mudah Ya Singkirkan Berikutnya Kita Buat Lagi Poligon Tiga Sisi Seperti Ini Kita Balik Sebelum Kita Convert Menjadi Kurva Sudut Ini Akan Kita Lengkungkan Dulu Teman Teman Kita Lengkungkan Caranya Dengan Menggunakan Shape Tool Ubah Pointer Menjadi Shape Tool Shape Tool Seperti Ini Nah Titik Ini Akan Kita Hapus Teman Teman Ini Gak Ada Titik Disini Jadi Saya Maunya Titiknya Di Tengah Tengah Ini Gak Ada Cukup Double Klik Untuk Menghapus Double Klik Baru Klik Disini Teman Teman Di Tengah Tengah Sini Antara Ini Dan Ini Tengah Tengah Sini Klik Begini Jangan Di Double Klik Kalau Double Klik Dia Menambah Titik Teman Teman Kalau Double Klik Begini Dia Menambah Titik Tapi Jangan Di Double Klik Cukup Klik Saja Baru Klik Kanan Pilih Tukur Rupa Akan Ada Panah Seperti Ini Panah Untuk Melengkungkan Teman Teman Tinggal Teman Teman Klik Disini Geser Ke Atas Nah Ini Sudut Ini Melengkung Juga Sesuai Dengan Yang Kita Tarik Di Bagian Atas Ini Jadi Kanan Kirinya Mengikuti Sudah Melengkung Seperti Ini Teman Teman Tinggal Teman Teman Ganti Pointer Kembali Menjadi Pick Tool Selanjutnya Di Convert Menjadi Kurpa Klik Kanan Convert Kurpa Atau Control Key Pada Keyboard Sudah Begini Baru Rubah Lagi Pointer Menjadi Set Tool Di Bagian Sini Akan Saya Lengkungkan Model Nya Adalah Scale Off Seperti Ini Saya Tambah Misalkan 2 Baru Saya Apply Untuk A Seperti Ini Ini Juga Sama 2 Saya Apply Hasilnya Seperti Ini Teman Teman Kalau Kita Perhatikan Disini Ini Kan Masih Kaku Teman Teman Masih Kaku Ini Harusnya Melengkung Begini Sedikit Berarti Kita Seleksi Begini Pilih Adalah Fillet Jangan Banyak Banyak Radius Saya Pilih 0.5 Misalkan Terus Saya Apply Hasil Ini Lebih Lembut Ini Juga Sama Saya Apply Juga Sama Saya Apply Juga Sama Saya Apply Dengan Ukuran Radiusnya Adalah 0.5 Nah Ini Hasil Teman Teman Membuat Seperti Tameng Atau Pada Logo-logo Provinsi Bisa Seperti Ini Gimana Sampai Disini Mudah Bukan Cara Melengkungkan Sudut Dengan Tiga Model Seperti Ini Oke Saya Taruh Sini Lagi Nah Berikutnya Membuat logo Apple Membuat logo Apple itu Langkah pertama Kita membuatnya Menggunakan Ini Aja Tri Point Kurupa Tri Point Kurupa Buatnya Begini Teman Teman Saya Biasanya Buatnya Begini Buat Satu Sisi Dulu Sisi Kanan Sisi Kiri Misalkan Saya Akan Membuat Sisi Kiri Misalkan Begini Klik Tahan Geser Begini Teman Teman Begini Lepas Klik Lagi Sekali Klik Klik Lagi Begini Letakkan Disini Begini Lepas Bengkokkan Kenapa Saya pakai Tri Point Kurupa Itu Untuk Memudahkan Membengkokkan Teman Teman Begini Oke Nah Selanjutnya Dari Sini Saya Zoom Dari Sini Klik Tahan Geser Kesini Oke Kalau digeser Dia mau Bengkok Teman Teman Tapi Nggak usah Bengkok Lurus Aja Nah Gini Baru Klik Disini Tarik Disini Sambungkan Baru Diklik Baru Diklik Lagi Sekali Nah Gitu Ini Menciptakan Sebuah Objek Utuh Seperti Ini Saratnya Objek Ini Harus Bisa Dikasih Warna Biar Jadi Utuh Nah Kalau Misalkan Nggak Bisa Dikasih Warna Berarti Titiknya Tidak Ketemu Nah Berikutnya Ini Sama Ini Kan Nggak Garis Lurus Teman Teman Kita Akan Trim Kita Potong Potong Begini Nah Ini Kan Nggak Garis Lurus Potong Begini Baru Diblok Semua Saya Ulangin Kenapa Saya Membuat Kotak Untuk Memotong Ini Teman Teman Biar Lurus Blok Semua Akan Tampil Kelompok Shaping Seperti Ini Baru Pilih Adalah Trim Untuk Memotong Hasilnya Ini Garisnya Lurus Seperti Ini Teman Teman Sampai Sini Paham Oke Kalau Misalkan Ini Kurang Pas Posisinya Titik Ini Bisa Digeser Teman Teman Dengan Menggunakan Shape Tool Misalkan Ini Terlalu Panjang Kesini Nah Begini Misalkan Diaturnya Dengan Menggunakan Shape Tool Teman Teman Ini Misalkan Korek Kesini Sedikit Nah Gitu Oke Kalau Sudah Cukup Seperti Ini Berarti Kita Duplikat Teman Teman Untuk Menyatukan Menjadi Sebuah Objek Ada Kanan Kirinya Saya Duplikat Teman Teman Geser Klik Kanan Saya Ulangi Saya Duplikat Geser Ke Kanan Baru Klik Kanan Dengan Mouse Teman Teman Klik Kanan Begini Sehingga Dibalik Dibalik Dengan Menggunakan Ini Mirror Horizontal Nah Ini Kita Atur Tempelkan Disini Nah Begini Baru Diblok Semua Seperti Ini Baru Di Well Ini Jadi Objek Utuh Seperti Ini Teman Teman Kita Pendekin Begini Nah Gini Teman Teman Ini Hasilnya Nah Berikutnya Kita Akan Menumpulkan Sudut Sudut Tertentunya Ini Misalkan Saya Menggunakan Set tool Kembali Saya Seleksi Di bagian Sini Saya Tumpulkan Disini Misalkan 2 cm Pilihnya Dalam Fillet Saya Apply Hasilnya Begini Teman Teman Saya Tumpulkan Lagi Disini Saya Apply 2 cm Radius Yang Tengah Sini Ditumpulkan Juga Radius Coba 0.5 Lalu Saya Apply Saya Zoom Disini Tumpul Ya Teman Teman Bagian Bawah Bagian Bawah Ini Ini Juga Sama Begini Ini Kita Kasih Satu Teman Apply Hasilnya Jadi Seperti Apple Logo Apple Seperti Ini Tinggal Teman Teman Buat Disininya Daun Dengan Menggunakan Sama Menggunakan 3 point Kurpa Dari Sini Tahan Geser Begini Mengkokan Oke Lo Dari Sini Klik Tahan Geser Begini Udah Jadi Teman Teman Tinggal Disini Kita Lobangin Dengan Menggunakan Lingkaran Lingkaran Begini Depelkan Disini Teman Teman Begini Selanjutnya Diblok Semua Objek Lingkaran Ini Sama Objek Ini Yang Bentuk Apple Diblok Semua Seperti Ini Baru Di Trim Ini Udah Jadi Teman Kita Nggak Membahas Trimnya Ini Kita Membahas Bagaimana Melengkungkan Ini Dengan Mudah Gimana Teman Teman Mudah Bukan Bagaimana Cara Melengkungkan Atau Menumpulkan Sudut Berbagai Macam Objek Seperti Itu Teman Teman Saya Singkirkan Terakhir Pada Text Saya Buat Sebuah Text Misalkan Saya Ambil Sama Apple Font Font Arial Black Seperti Ini Perlakuannya Sama Teman Teman Convert Dulu Menjadi Kurpa Klik Kanan Convert Kurpa Atau Control Key Ganti Ganti Shape Tool Nah Ini Tinggal Di Bengkok Bengkok Misalkan Disini Misalkan Disini Kita Kurangin Ini Kalau 1 cm Itu Segini Bentuknya Teman Teman Kalau Saya Apply Begini Kalau Misalkan Kita Kurangin Jadi 0.5 Misalkan Apply Hasilnya Pendek Seperti Ini Jadi Bisa Begini Atau Ini Diblock Semua Seperti Ini Di Apply Hasilnya Begitu Ini Juga Sama Ini Kita Bisa Ngatur Di Sudut Sudut Tentu Saja Yang Mau Kita Tumpulkan Nah Teman Teman Ini 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 Juga Sama Begini Ini Sama Begini Ditumpulkan Nah Teman Teman Sangat Mudah Kalau Misalkan Di Bagian Sini Bagian Dalam Sini Nah Ini Kita Kurangin Jadi Dua Misalkan Di Apply Misalnya Begini Ini Juga Sama Dua Ini Juga Sama Apply Nah Itu Pada Tekst Teman Teman Cukup Mudah Bukan Jadi Teknik Ini Dapat Diterapkan Pada Semua Objek Dengan Menguasai Teknik Ini Akan Mempermudah Dan Mempercepat Proses Desain Kita Gimana Teman Teman Sampai Sini Cukup Jelas Bagaimana Cara Menumpulkan Berbagai Macam Bentuk Objek Dengan Cepat Dan Mudah Semoga Tutorial Singkat Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Selesai Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Selesai Selesai Terima kasih.